Intro Mengentaskan angka kemiskinan selalu menjadi program prioritas pemerintah Namun sejauh ini persoalan kemiskinan belum juga dapat terselesaikan Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Marujambi Jumlah masyarakat miskin di tahun 2022 mencapai 20.640 jiwa Sedangkan untuk angka kemiskinan tahun 2023 akan dirilis pada bulan September mendatang Sementara penduduk dikategorikan miskin juga mereka miliki rata-rata pengeluaran per kapita Di bawah Rp462.035 per bulan Maka mereka masuk kategori miskin Penentuan garis kemiskinan dilihat dari pengeluaran makanan dan non-makanan Dari data BPS, pengeluaran untuk beras dan rokok masih mendominasi dalam kelompok pengeluaran makanan Yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan Diharapkan dengan adanya program pemerintah baik pusat hingga daerah Dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Marujambi Dalam upaya mengetes kemiskinan, BPS menilai dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan Baik jangka pendek maupun jangka panjang Seperti memasihkan lapangan pekerjaan bagi mereka Sehingga tidak lagi menanti bantuan dari pemerintah Itu untuk P1-nya 0,47 Nah tahun 2022-nya 0,4 Artinya ada pengurangan kan Berarti makin baik Jadi jarak antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu Semakin mendekat ke garis kemiskinan Jadi gapnya itu tidak terlalu jauh Itu makin bagus Artinya sejalan dengan berkurangnya angka kemiskinan Marujambi, Amri Zalfadli, Bungo TV